Menjadi saluran kebaikan Amsal 3 ayat 27 Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati Bahkan jika perlu dengan penuh kelimpahan Sehingga kantong-kantong tempat-tempat penyimpanan harta kekayaannya menjadi penuh Hari-hari ini kita semua berada di masa yang sangat sukar Orang tidak bisa lagi melakukan aktivitas kerja dengan leluasa Semuanya serba di batas Karena memang tempat-tempat usaha tertentu harus ditutup Meskipun bisnis, usaha, atau pekerjaan kita juga terimbas Oleh dampak bencana wabah virus corona ini Banyak antara saudara-saudara kita yang mengalami dampak lebih berat daripada yang kita alam Mereka yang dalam pekerjaannya hanya bisa memperoleh Penghasilan sehari hanya cukup untuk hidup sehari Tidak pernah mempunyai yang namanya sisa penghasilan untuk ditabur Oleh sebab itu, jika selama ini Tuhan sudah memberkati Maka jadikanlah hidup kita sebagai saluran berkat Saluran kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan Banyak orang bisa saja mati bukan karena virus corona Tetapi karena kelaparan Namun biarlah masa yang suka menjadi masa yang tepat untuk kita berbagi kebaikan Tuhan berkati